Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube sobat pembelajar Pada video kali ini saya akan berbagi materi tentang jaringan ikat Jadi langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini Pertama-tama kita akan melihat terlebih dahulu karakteristik jaringan ikat Jaringan ikat berkembang dari mesenkim yang berasal dari mesoderm atau lapisan tengah embryo Jaringan ikat mempunyai komponen seluler yang sedikit bila dibandingkan dengan substansi interselulernya Letak sel-sel jaringan ikat ini tersebar Jaringan ikat memiliki komponen intraseluler yaitu matriks Matriks tersebut tersusun atas muko polisakarida sulfat dan asam hyaluronat Jika matriks memiliki lebih banyak muko polisakarida sulfat, maka matriks bersifat kaku Namun jika matriks memiliki lebih banyak asam hyaluronat, maka matriks akan bersifat lentur Berikut ini adalah struktur jaringan pada hewan Di sini tampak adanya jaringan epitel Lamina basal Kemudian terdapat serabut kolagen Serabut elastik Kapiler Makrofago Fibroblast Selmas Kemudian juga terdapat hyaluronan, proteoglikan, dan glikoprotein Berikut ini adalah fungsi jaringan ikat Yang pertama sebagai penyokong, pengikat, dan pengisi Jaringan satu dengan jaringan lainnya dihubungkan oleh jaringan ikat Jaringan ikat juga mengisi ruang-ruang antar sel Tendon yang merupakan jaringan ikat dapat menghubungkan antara otot dengan tulang Yang kedua sebagai pembungkus Jaringan ikat membungkus jaringan yang lain Biasanya merupakan bentuk selaput atau kapsul yang mengelilingi organ tubuh Misalnya terdapat pada ginjal Dan meninges yang membungkus otak Yang ketiga sebagai penyimpanan Berbagai jenis libida sebagai cadangan makanan disimpan dalam bentuk adiposa Yang kaya dengan glikosaminoglikan Jaringan ikat kendur berfungsi sebagai penyimpan cadangan air dan elektrolit Terutama ion natrium Seperti bagian protein plasma juga disimpan dalam ruang intraseluler jaringan ikat ini Yang keempat sebagai pertahanan Jaringan ikat mengandung sel-sel phagocytik yang disebut makrofag yang mampu memakan partikel-partikel dan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh Sel plasma menghasilkan protein khusus yang disebut antibody Yang kelima sebagai perbaikan atau reparasi Kemampuan regenerasi jaringan ikat yang tinggi dapat dengan mudah memperbaiki jaringan yang mengalami kerusakan atau luka Luka pada jaringan yang selnya tidak mampu membelah diri lagi Akan diisi oleh jaringan ikat dan membentuk parutan Yang keenam sebagai transportasi Ada hubungan erat antara kapiler darah, pembuluh darah, dan juga jaringan ikat Kedua pembuluh tersebut dihubungkan jaringan ikat yang satu membantu membawa nutrisi dari pembuluh darah ke jaringan yang lain Yang ketujuh terkait dengan nutrisi Matrik jaringan ikat berfungsi sebagai media di mana nutrien dan sampah metabolisme dipertukarkan di antara sel-sel dan suplai darah yang mengandung zat-zat gizi Berikut ini adalah komponen jaringan ikat Secara umum komponen jaringan ikat dibedakan menjadi dua Yang pertama adalah matriks Dan yang kedua adalah sel jaringan ikat Matrik dibedakan menjadi dua komponen Yang pertama adalah serabut Dan yang kedua adalah bahan dasar Serabut jaringan ikat dibedakan menjadi tiga Yang pertama adalah kolagen Yang kedua adalah elastin Dan yang ketiga adalah retikuler Kemudian bahan dasar penyusun jaringan ikat dibedakan menjadi dua Yang pertama adalah mucopolysaccharida sulfat Dan yang kedua adalah asam hyaluronat Ada pun beberapa jenis sel yang menyusun jaringan ikat sebagai berikut Fibroblast Fibroblast Makrofag Selmas Sel lemak Dan leukosid Berikut ini adalah struktur jaringan ikat Di sini terdapat serabut retikuler Serabut elastin Dan juga serabut kolagen Kemudian di sini terdapat substansi dasar Kapiler Melanosid Makrofag Sel darah putih atau leukosid Kemudian pada gambar ini juga terdapat sel darah merah Sel adiposa Sel mas Fibroblast Dan di sini juga terdapat makrofag Sekarang kita akan membahas matriks jaringan ikat Yang pertama adalah serabut jaringan ikat Berdasarkan bentuk dan reaksi kimianya Serabut dibedakan menjadi tiga jenis Yang pertama adalah serabut kolagen Serabut kolagen mempunyai daya elastisitas yang rendah Daya regang yang sangat tinggi Berwarna putih Dan bentuknya berupa berkas-berkas beragam Terdapat pada tendon dan jaringan ikat longgar Kemudian ada serabut elastin Serabut elastin mempunyai elastisitas yang tinggi Berwarna kuning Lebih tipis dari serabut kolagen Dan bentuknya seperti bangunan berjabang-jabang dan tebal Tersusun oleh protein dan mukopolisakarida Serabut elastin terdapat pada pembuluh darah dan ligamen Elastisitas serabut elastin ini akan semakin menurun Dengan semakin bertambahnya usia seseorang Serabut retikuler Serabut retikuler ini mempunyai daya elastisitas yang rendah Hampir sama dengan serabut kolagen Tetapi ukurannya lebih kecil Berperan untuk menghubungkan antara jaringan ikat dengan jaringan lainnya Sekarang kita akan membahas tentang bahan dasar dari jaringan ikat Bahan dasar penyusun matriks berubah bahan homogen setengah cair Yang terdiri dari mukopolisakarida sulfat dan asam hialuronat Matrik bersifat lentur jika asam hialuronatnya tinggi Dan akan bersifat kaku jika mukopolisakaridanya tinggi Bahan dasar yang terdapat dalam sendi bersifat kental Sedangkan yang terdapat dalam tulang punggung bersifat pada Pada gambar disini tampak pembuluh darah Kemudian bahan dasar Selanjutnya disini tampak serabut elastin Serabut kolagen Serabut retikuler Kemudian juga terdapat sel mesenkim Makrofago Jaringan adiposa Dan juga sel fibroblast Selanjutnya kita akan membahas tentang sel jaringan ikat Yang pertama adalah fibroblast Fibroblast memiliki tonjolan-tonjolan sitoplasma yang tidak teratur Inti bulat telur Besar Romatin halus Dan memiliki nukleolus yang jelas Berfungsi untuk mensintesis matriks ekstraseluler Seperti serabut kolagen Serabut elastis Dan ZZ amorf Serta mengikat matriks ekstraseluler Untuk membentuk jaringan dan mempercepat penyembuhan luka Yang kedua adalah adiposa Umumnya dijumpai pada jaringan ikat areolar Dapat sendiri-sendiri atau berkelompok Bila kelompok sel-sel tersebut besar Maka akan membentuk suatu jaringan yang disebut dengan jaringan lemak atau jaringan adiposa Biasanya dijumpai pada bagian hipodermis kulit Jaringan lemak berfungsi untuk menyimpan lemak Yang ketiga adalah leukosid Leukosid atau sel-sel darah putih berfungsi untuk melawan patogen yang menimbulkan penyakit Sel-sel darah putih bergerak bebas secara diabetes di antara darah Limfa atau jaringan ikat untuk membersihkan patogen Sel darah putih ada dua macam Yaitu sel darah putih granulosit dan agranulosit Sel darah putih granulosit atau yang bergranula Misalnya adalah eosinofil, vasofil, dan neutrofil Sedangkan sel darah putih yang agranulosit atau tidak bergranula Yaitu limfosit dan monosit Yang keempat adalah selmas Selmas atau sel tiang berfungsi untuk menghasilkan substansi berupa heparin dan histamin Heparin adalah suatu antikoagulan yang dapat menghalangi pengubahan protrombin menjadi trombin Yang berfungsi mencegah pembekuan darah Sedangkan substansi histamin dihasilkan mastosit sebagai reaksi terhadap antigen Yang sesuai dan berfungsi meningkatkan permeabilitas kapiler darah Selmas juga berfungsi mengikat IgA Dan berperan dalam reaksi alergi Menarik eosinofil Serta menyebabkan kontraksi otot polos Yang kelima adalah makrofag Makrofag bentuknya berubah-ubah atau tidak teratur Dan khusus terdapat di dekat pembuluh darah Berfungsi dalam pinocitosis dan phagocitosis Makrofag dapat digerakkan atau didistribusikan ke jaringan lain yang mengalami peradangan Berikut ini adalah sel-sel jaringan ikat Fibroblast Adiposa Leukosid Selmas Dan makrofag Sekarang kita akan membahas jenis-jenis jaringan ikat Secara umum jaringan ikat dibedakan menjadi dua Yang pertama adalah jaringan ikat biasa Dan yang kedua adalah jaringan ikat khusus Jaringan ikat biasa dibedakan menjadi dua Yaitu jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat Jaringan ikat padat dibagi menjadi dua Yang pertama adalah jaringan ikat padat teratur Dan yang kedua adalah jaringan ikat padat tidak teratur Ada pun jaringan ikat khusus yang pertama adalah jaringan tulang rawan Jaringan tulang rawan dibedakan menjadi kartilago hialin, kartilago fibrosa, dan kartilago elastis Kemudian jaringan tulang keras Jaringan tulang keras dibedakan menjadi tulang kompak dan tulang spons Berikutnya adalah jaringan darah Jaringan darah dibedakan menjadi eritrosid atau sel darah merah Kemudian trombosid atau keping darah Dan leukosid atau sel darah putih Leukosid terdiri atas lima tipe sel Yang pertama adalah basofil Yang kedua adalah eosinofil Yang ketiga adalah neutrofil Yang keempat adalah monosid Dan yang kelima adalah limfosid Jaringan ikat khusus berikutnya adalah jaringan limpa dan jaringan lemak Berikut ini adalah struktur dari jaringan ikat Pertama disini ada jaringan ikat padat Kemudian jaringan adiposa Lalu jaringan areolar Jaringan tulang kompak Dan juga jaringan darah Pertama kita bahas disini adalah jaringan ikat longgar Karakteristik utama jaringan ikat longgar adalah memiliki susunan serat-serat yang longgar Matriks berupa cairan lendir atau mukus Pada matriks terdapat berkas serabut kolagen yang fleksibel Tidak elastis Fibroblast Selmas dan plasma sel Adanya serabut kolagen memungkinkan terjadinya gerakan dari bagian-bagian yang saling dihubungkan Terdapat di sekitar pembuluh darah Saraf dan sekitar organ tubuh Contoh lain jaringan ikat longgar adalah jaringan lemak atau jaringan adiposa Berikut ini adalah fungsi jaringan ikat longgar Yang pertama membentuk membran yang membatasi jantung dan rongga perut Yang kedua mengikatkan kulit pada jaringan di bawahnya Yang ketiga mengelilingi pembuluh darah dan sarap yang menyusup ke organ Yang keempat pengikat lapisan epitelium pipi membentuk lembar mesenterium Yang kelima membantu melekatkan organ pada otot dinding tubuh Yang keenam memberi bentuk organ dalam seperti kelenjar limfa, sum-sum tulang, dan hati Berikutnya adalah jaringan ikat padat Jaringan ikat padat mempunyai struktur serat-serat terutama kolagen yang padat Jaringan ikat padat dibedakan menjadi jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur Jaringan ikat padat teratur mempunyai berkas kolagen yang tersusun teratur ke satu arah Misalnya tendon Kemudian jaringan ikat padat tidak teratur mempunyai berkas kolagen yang menyebar Membentuk anyaman kasa yang kuat Misalnya di lapisan bawah kulit Berikutnya adalah jaringan tulang rawan Jaringan tulang rawan pada anak berasal dari jaringan ikat embryonal atau mesenkim Sedangkan pada orang dewasa dibentuk oleh selaput rawan atau fibrosa tipis yang dinamakan perikondrium Matrik jaringan tulang rawan terdiri atas kondrin yang dihasilkan oleh sel kondroblast yang terletak pada lakuna Yaitu zat jernih seperti kanji yang terbuat dari mukopolisakarida dan fosfat Oleh karena itu sel tulang rawan disebut juga dengan kondrosit Kondrosit berfungsi mensintesis dan mempertahankan matriks yang mengandung serabut kolagen Serabut elastis Dan serabut fibrosa Tulang rawan selalu terbungkus oleh membran perikondrium karena masih bersifat lunak Tulang rawan tidak mempunyai saraf dan juga pembuluh darah Pada stadium embryo, rangka hewan mamalia terdiri atas kartilago ini atau tulang rawan Pada perkembangan selanjutnya, sebagian mengalami osifikasi atau mengeras menjadi tulang keras Dan hanya sebagian kecil yang tersisa pada stadium dewasa Misalnya pada daun telinga, hidung, serta antarruas tulang belakang dan juga tulang dada Ada pun fungsi jaringan tulang rawan adalah sebagai rangka tubuh pada awal embryo Menunjang jaringan lunak dan organ dalam Serta melicinkan permukaan tulang dan sendi Tulang rawan atau kartilago dibedakan menjadi tiga Yang pertama adalah kartilago hialin Kartilago hialin ini mengandung serabut kolagen yang halus Berwarna putih kebiruan dan tembus cahaya Kartilago hialin terdapat pada ujung tulang keras Cakram epifisis, persendian, dan saluran pernafasan dari hidung sampai dengan bronkus Kartilago hialin berfungsi memberi kekuatan Menyokong rangka embryonik Menyokong bagian tertentu rangka dewasa Dan membantu pergerakan persendian Yang kedua adalah kartilago elastis Kartilago elastis mengandung serabut elastis dan serabut kolagen Matrixnya berwarna keruh kekuning-kuningan Kartilago ini lebih elastis daripada kartilago yang lain Sehingga mudah pulih posisinya Kartilago ini terdapat di epiglotis Daun telinga dan bronchiolus Kartilago elastis berfungsi untuk memberi fleksibilitas dan sebagai penyokong Yang ketiga adalah kartilago fibrosa Kartilago fibrosa mengandung serabut kolagen yang padat dan kasar Sehingga matriksnya berwarna gelap dan keruh Kartilago ini terdapat pada ruas-ruas tulang belakang Simtesis pupis dan juga persendian Kartilago fibrosa berfungsi untuk menyokong dan melindungi bagian di dalamnya Berikutnya adalah jaringan tulang keras Tulang merupakan jaringan ikat yang termineralisasi atau mengandung mineral Sel tulang disebut dengan osteosid yang dibentuk oleh osteoblast Antara osteosid yang satu dengan yang lain dihubungkan oleh kanali kuli Matrik osteoblast mengandung kalsium fosfat yang memperkeras matrik Sehingga tulang keras lebih kuat daripada tulang rawan Endapan kera mineral menyusun dan melingkari bagian pusat tulang Sehingga membentuk pita melingkar yang disebut dengan lamela Pada batas lamela terdapat lakuna yang di dalamnya terdapat osteosid atau sel tulang Setiap tulang dibungkus oleh periosteum Yaitu jaringan ikat fibrosa yang berbentuk lembaran pipih dan liat Lapisan dalam dilapisi oleh endosteum Berat tulang sebagian besar tersusun atas garam mineral Yaitu 85% kalsium fosfat 10% kalsium karbonat Dan 4% magnesium klorida Serta 1% kalsium florida Oleh karena itu susunan tulang menjadi keras dan kaku Berikut ini adalah jenis-jenis jaringan tulang keras Disini adalah organ tulang Kemudian disini tampak tulang kortikal Kemudian disini ada osteon Osteon tersebut terdapat pada tulang kortikal ini Kemudian pada osteon terdapat osteosid Berikut ini adalah struktur tulang keras Disini terdapat tulang spons Tulang kompak Pada tulang juga terdapat pembuluh darah Disini juga tampak sum-sum putih tulang Dan juga terdapat periosteum Berdasarkan susunan matrixnya Jenis tulang dibedakan menjadi tulang kompak dan tulang berongga atau tulang spons Tulang kompak memiliki matrix yang susunannya rapat Sementara itu tulang spons memiliki susunan matrix yang longgar atau berongga Selanjutnya kita akan melihat sistem havers Pada tulang keras Sel-sel tersusun membentuk sebuah sistem Yang disebut dengan istilah sistem havers Bagian tengah sistem havers Terdapat saluran yang disebut sebagai saluran havers Yang berisi pembuluh darah Pembuluh limpa Dan saraf Di antara dua saluran havers Dihubungkan oleh saluran volksman Di sekeliling sistem havers Terdapat lapisan tulang yang disebut dengan lamella Pada lamella-lamella inilah Terdapat osteosit atau sel-sel tulang Yang menempati lakuna atau rongga Yang tersusun secara konsentris Berikut ini adalah struktur sistem havers Lamella konsentri Tulang rawan Tulang rawan Kanali kuli Pembuluh darah Saraf Lakuna Osteosit Priosteum Saluran pusat Osteon Saluran volkmen Berikutnya adalah jaringan darah Pada mamalia Terdapat 6 liter darah Atau 6 hingga 10% Dari berat tubuh Darah beredar Dalam pembuluh arteri Pembuluh vena Dan juga pembuluh kapiler Jaringan darah Jaringan darah terdiri atas substansi cair dan substansi padat Substansi cair berupa plasma darah Sedangkan substansi padat berupa sel darah Sel darah terdiri atas 3 tipe Yaitu eritrosit atau sel darah merah Trombosit atau keping darah Dan leukosit atau sel darah putih Leukosit dibedakan menjadi 2 macam Yaitu granulosit atau bergranula Dan agranulosit atau tidak bergranula Granulosit meliputi neutrofil Eusinofil dan basofil Agranulosit meliputi limfosit dan monosid Berikut ini adalah jenis-jenis sel darah Secara umum sel darah dibedakan menjadi 3 Yang pertama adalah eritrosit atau sel darah merah Yang kedua adalah trombosit atau keping darah Dan yang ketiga adalah leukosit atau sel darah putih Leukosit dibedakan menjadi 2 Yang pertama adalah granulosit Granulosit ini terdiri atas 3 jenis sel Yang pertama adalah basofil Yang kedua adalah eusinofil Dan yang ketiga adalah neutrofil Kemudian sel darah putih yang tidak bergranula Atau disebut dengan agranulosit Agranulosit dibedakan menjadi 2 Yang pertama adalah monosid Dan yang kedua adalah limfosit Berikut ini adalah fungsi-fungsi sel darah Yang pertama adalah eritrosit Eritrosit berfungsi untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida Yang kedua adalah trombosit Trombosit berperan dalam proses pembekuan darah Dan yang ketiga adalah leukosit atau sel darah putih Pada umumnya leukosit ini berperan sebagai sistem imunitas tubuh Leukosit dibedakan menjadi 5 Yang pertama adalah basofil Basofil mengeluarkan histamin yang memperlebar pembuluh darah Dan meningkatkan aliran darah ke jaringan yang terluka Sehingga terjadi peradangan Kemudian eosinofil Eosinofil melepaskan racun yang keluar dari butirannya Yang dapat menghancurkan patogen seperti parasit dan juga cacing pita Kemudian neutrofil Neutrofil menghalangi infeksi bakteri yang mencoba masuk ke dalam darah Melalui luka dengan phagocytosis Paling aktif dan banyak terdapat dalam nanah pada luka ketika terjadi infeksi Neutrofil ini juga melepaskan superoksida yang diubah menjadi asam hipoklorid Dan berfungsi untuk membunuh banyak bakteri Monosid ini berperan sebagai phagocyt Yaitu memakan berbagai mikroorganisme seperti bakteri Virus dan infeksi lainnya maupun puing-puing sel Selanjutnya limfosit Limfosit membentuk antibody untuk melawan bakteri Virus dan juga racun Menghancurkan sel tubuh sendiri yang telah diserang oleh virus atau menjadi kanker Memproduksi sitokin yang merupakan zat biologis yang mampu mengaktifkan bagian lain dari sistem kekebalan tubuh Berikutnya jaringan limfa atau ketah pening Limfa merupakan suatu cairan yang dikumpulkan dari berbagai jaringan dan kembali ke aliran darah Komponen seluler berupa limfosit dan granulosit Yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil Cairan limfa mengalir dalam saluran yang disebut dengan pembuluh limfa Yang berada sejajar dengan pembuluh vena darah Fungsi limfa adalah mengangkut cairan jaringan Protein, lemak, dan zat-zat lain dari jaringan ke sistem peredaran Jaringan adiposa Jaringan adiposa ini berasal dari mesenkim Jaringan adiposa berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk lemak Ditemukan di bawah kulit, di antara otot, di sekitar jantung, ginjal, dan usus Jaringan adiposa bersentuhan langsung dengan pembuluh darah Menghasilkan hormon untuk membantu proses metabolisme Jaringan adiposa terdiri atas jaringan lemak putih, lemak coklat, dan juga lemak krem Berikut ini adalah ilustrasi jaringan lemak atau jaringan adiposa Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis jaringan adiposa Yang pertama adalah jaringan adiposa putih Terdiri atas sel lemak putih dengan vakuola yang besar dan sedikit mitokondria Berfungsi sebagai penyimpanan lemak triglycerida dan sebagai organ endokrin Dapat melepaskan hormon yang membantu metabolisme dan fungsi endokrin Contoh hormon yang diskresikan adalah leptin, vispatin, apelin, estrogen, resistin, dan juga interleukin Berikutnya adalah jaringan adiposa coklat Jaringan adiposa coklat banyak mengandung vakuola, mitokondria, dan pembuluh darah yang merubahnya menjadi berwarna coklat Berfungsi membakar energi dan menghasilkan panas Banyak dimiliki oleh bayi manusia dan hewan yang baru lahir untuk melindunginya dari hipotermia Seiring dengan bertambahnya umur, jaringan adiposa coklat akan semakin sedikit Jaringan adiposa coklat berperan penting dalam mempertahankan tubuh hewan Yang sedang hibernasi agar tetap hangat dan fungsional Berikutnya adalah jaringan adiposa krem Berfungsi untuk melepaskan panas Dapat meningkatkan pembakaran energinya tergantung respon terhadap dingin Demikian pembahasan materi tentang jaringan ikat Semoga bermanfaat Selamat belajar dan semoga sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!